Sebuah motor Honda Scoopy dengan nomor polisi S5792EA-H dilaporkan hilang pada Jumat malam pada 21 Juni 2024 di depan kafe BTS Teo Boki, tepatnya di seberang KFC, Jalan Basuki Rahmat. Motor tersebut diketahui milik seorang karyawan kafe. Menurut rekaman CCTV, pelaku pencurian mengenakan kaos hijau dan sudah terlihat mengintai lokasi sejak sore hari. Aksi pencurian tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Netizen dengan akun VK mengungkapkan, remote karinen dashboard wes biasaan kui batehku, yang artinya seringkali remote motor ditinggalkan di dashboard. Netizen lainnya, olivin97, turut berkomentar, kuncinya ketinggalan di motor kah? Kok gampang banget itu dia ambilnya kayak udah pegang remote kuncinya, yang menyoroti kemudahan pelaku dalam mengambil motor. Netizen Jane 150 berharap agar pelaku segera ditemukan dan menyarankan kepada pemilik usaha untuk menyediakan halaman parkir guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lain. Semoga segera diketemukan pelakunya dan sekedar saran bagi pemilik tempat usaha untuk menyediakan halaman parkir, sehingga kendaraan bisa lebih terpantau dan tidak mengganggu pengguna jalan lain, tulisnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku. Masyarakat diimbo untuk lebih waspada dan memastikan kendaraannya dalam keadaan terkunci saat diparkir di tempat umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!